Halo semuanya, selamat datang kembali di Marwah Bahrun Channel. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu library patron yang sangat populer, yaitu Requesters. Dengan library ini, kita bisa melakukan berbagai macam HTTP request dengan sangat mudah. Jadi, mari kita mulai. Request adalah library patron yang digunakan untuk melakukan HTTP request dengan cara yang simpan dan intuitif. Library ini memungkinkan kita untuk mengambil data dari internet atau mengirim data ke server dengan mudah. Setelah request terinstall, mari kita coba melakukan get request sederhana. Misalnya, kita ingin mengambil data dari sebuah api. Saat kita mendapatkan respons, kita bisa mengakses berbagai informasi. Seperti status kode dan konten, contohnya seperti ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selain get request, kita juga bisa mengirim data ke server dengan post request. Contohnya seperti ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terkadang kita perlu menambahkan headers atau parameters pada request kita. Ini bisa dilakukan dengan mudah menggunakan request strength, contohnya. Terima kasih telah menonton! 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 Selalu penting untuk menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Dengan web API dan menangani data dari internet. Jika kalian punya pertanyaan atau topik lain yang ingin dibahas, jangan lupa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton.